Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung luasan atau mengetahui lewasan suatu objek di AutoCAD ya oke langsung aja ini saya udah buka AutoCAD nya saya disini pakai 2007 sebelumnya saya sudah coba di 2013 itu juga berhasil sekarang kita coba di 2007 berhasil apa enggak ya Oke langsung aja kita saya sini bikin contoh dulu misalnya rectangle ukuran 20 ke 20 ini poli lain dia merupakan garisnya nyambung semua kemudian ke tools load application kita load LISP nya dulu ya klik yang luas ini kemudian load nah disini LSP sukses freeloaded kemudian close aja langsung nah sudah seperti ini kita langsung aja ketik luas kemudian select objek-objeknya klik kemudian enter nah tempatkan dimana dimana aja ya Nah atau kita mungkin setindahkan ke semua nah luasan ini berarti 400 meter tersegi kita bisa coba lagi contoh kita bikin circle atau lingkaran saya disini bikin sembarangan ya nggak pakai ukuran kemudian ketik lagi luas kemudian enter select objek enter kemudian klik ditempatkan di tempatkan nah lingkaran ini luasnya 573 12 kita cek ya radius nah ini dia luasnya 57,12 nah ini karena dia pakai dua desimal di belakang koma sementara ini empat jadi pembulatannya ini udah benar-benar kemudian untuk yang selanjutnya li area-nya 400 meter persegi betul ya kita coba sekali lagi saya mau bikin sembarangan jadi syaratnya untuk supaya LISP nya bekerja itu harus poli lainnya Nah kita seperti ini kita coba sekali lagi luas dulu ya keringkahnya dulu luas kemudian objeknya kemudian enter klik nah ini dia udah jadi kalau kalian bikin lain biasa dia nggak bakalan mau luas kemudian nah dia nggak akan mau nah nggak bisa harus poli lainnya misalnya kalian kalian punya bidang kotak-kotak nanti misalnya dena nah ini harus menyambung garisnya terus nah gitu nah seperti ini nah seperti ini jadi kalian bagusnya kalau nanti punya dena banyak bikin layer jadi si luasan-luasan ini udah total semua pakai layarnya biar enggak biar enggak ribet lah gitu gitu ya di ini untuk penempatan yang bisa kita susun sendiri samaunya kita dimana oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan LISP nya nanti cek di deskripsi ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti czek